Adab-adab menghadiri majlis ilmu. Hendaklah kepergian dan duduknya kita di majlis ilmu semata-mata hanya karena Allah Azza wa Jalla, seorang penuntut ilmu, hendaknya bersungguh-sungguh dalam meluruskan niat. Dahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid dan membaca doa masuk masjid, serta melakukan sholat tahiyatul masjid, memberikan salam ketika melewati sekelompok orang yang sedang berkumpul di dalam masjid. Hendaklah mencatat faedah-faedah yang sedang disampaikan oleh pemateri. Tidak boleh memotong pembicaraan pemateri saat kajian sedang berlangsung, dan bertanya ketika pemateri telah mempersilahkan atau membuka sesi tanya-jawab. Sangat dianjurkan untuk memakai wawangian, dihususkan untuk laki-laki, dan memeriksa kembali kebersihan anggota badan. Hal ini untuk memuliakan diri kita sendiri, serta tidak menzolimi saudara di dekat kita. Tidak berbincang-bincang ketika materi sedang disampaikan, dan mohon kerjasamanya bagi yang membawa anak-anak yang masih kecil, agar benar-benar dijaga ketika kajian sedang berlangsung, supaya tidak mengganggu jalannya majelis ilmu. Termasuk adab ketika di majelis ilmu adalah tidak berdiri keluar meninggalkan majelis sebelum pemateri menutupnya dengan doa ke faratul majelis, terkecuali dalam keadaan darurat. Terima kasih telah menonton!